Intro Dalam beberapa minggu ini, kasus positif baru COVID-19 di Denpasar sudah mulai melandai. Namun kini kekhawatiran kembali muncul usai libur dan cuti bersama yang baru saja berakhir. Karena pengalaman pada libur panjang sebelumnya, ada kenaikan kasus positif cukup signifikan. Diharapkan usai libur panjang kali ini tidak terjadi lagi penambahan kasus baru yang signifikan. Jurubicara Gugus Tugas Percepatan Pendanganan COVID-19 Denpasar Dewa Gederai, Senin 2 November mengakui adanya kekhawatiran tersebut. Hal ini bercermin dari pengalaman sebelumnya, usai libur panjang kasus COVID-19 meningkat. Dia berharap tidak ada lagi peningkatan seperti libur sebelumnya. Dewa Gederai mengaku telah melakukan antisipasi sebelum liburan dengan menggencarkan sosialisasi protokol kesehatan hingga membatasi jumlah pengunjung yang masuk di satu tempat wisata. Antisipasi ini juga sudah dilakukan Satgas di masing-masing desa dengan menggelar patroli secara rutin. Dewa Gederai menyebut hingga kini Denpasar Utara dan Denpasar Barat merupakan kecamatan dengan jumlah kasus paling tinggi. Dia menduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi mulai dari jumlah penduduk yang padat, merupakan pusat aktivitas kegiatan masyarakat, dan heterogenitas penduduk yang juga tinggi. Asmara Balipos melaporkan.